Nah, sebelum kamu lanjut dengan video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya, 3, 2, 1, udah, nah gitu dong, thank you ya, udah subscribe. Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Untung cuma mimpi, aduh, kenapa bisa mimpi kayak gitu ya, serem banget. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Kenyataan sama mimpi gak ada bedanya. Buktinya, waktu lo bilang barang-barang lo pecah, tapi kenyataannya enggak kan? Terus yang ketiga, orang itu dia, Kak. Tapi gue yakin gue itu nyata, buktinya pas gue lagi pingsan, tiba-tiba pas gue bangun, gue ada di sofa. Gue yakin juga nih, itu pasti kerjaan dia. Lo yakin? Lo yakin? Bukan lo yang ngelakuin sendiri. Tidak! 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 Tidak ngelambak lagi! Tidak ngelambak lagi! Mah! Apa, mah? Apa. Apa, sayang? Aku juara, mah! Alhamdulillah, selamat ya sayang! Aduh, mana kawan-kawan pintar nih. Juara apa, sayang? Juara pelajar lomba interpretasi, mah. Uh iya, iya, selamat ya sayang ya. Sub indo by broth3rmax Pak, Papa kenapa? Kenapa sih, Pak? Papa kenapa sih? Kenapa sih, Pak? Ini bukan alasan Papa kasih hadiah, kan? Papa selama ini menghidupi kalian dengan rejeki yang alam. Ini semua hanya salah paham. Sampai dengan penyelidikan ini, beberapa aset kita akan disita. Dan kalau sudah selesai, tidak terbukti, dia akan dikembalikan. Pak, kalau terbukti berarti gak dikembalikan ya, Pak? Dinda. Dengan sangat menyesal, Papa akan sampaikan ini. Untuk kamu, Dinda, tidak ada hadiah buat kamu, meski kamu juara. Tidak ada liburan buat cinta ke Cina. Dan tidak ada belanja yang lebih. Hanya Rp50.000 maksimal per hari. Pak, aku tuh cuma bumbu deka doang, gak ada yang lain. Papa gitu, janji itu ngobel dingkarin, Pak. Apa gimana sih? Tahu nih, Papa. Papa juga kan udah janji sama aku, kalau liburan semester ini bakal jalan-jalan ke Cina. Aku tuh udah bilang, tau gak sih sama temen-temen, mana mereka udah minta oleh-oleh lagi. Gimana sih? Papa ini bercanda ya? Hari gini, uang Rp50.000 cukup buat apa, Pak? Hari gini, uang Rp50.000 cukup buat apa, Pak. Ada apa sih, Cinta? Dan itu aku ngeliat orang. Yang itu loh, orang itu. Orang itu datang lagi. Orang yang ada di mimpi kakak ya? Wah, itu bukan mimpi. Mana ada orang di luar begini? Juaca dingin begini. Beneran deh, tadi aku ngeliat, Pak. Udah deh, kita ini lagi banyak masalah. Jangan macem-macem, ah. Gak ada. Liat kok. Ini aku gak ada. Aduh, bisa gila gue. Kamu 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 kamu. Bukannya udah ya? Penganggiatnya iya lo. Susah seperti jarum dicerami. Yaiya, sorry. Habis. Kelakuan lo kayak orang gila sih. Gak ada yang tau kalo cowok itu bener-bener ada apa enggak? Tapi yang jelas, cowok itu udah bikin temen gue jadi paranoia. Gue gak parano lagi. Oke, oke. Terus gimana caranya buat gue percaya semua sama omongan Allah? Lo ikut gue, gue yakin pasti ada butas-butas kehadiran. Heloooow, lo gak tanyain dulu sama gue, apakah gue punya kegiatan apa enggak? Apakah gue udah makan apa belum? Apakah gue... Ini mana namanya pemaksaan? Kamu kan tau? Kau itu lagi perangkat-perangkat tanpa keselismu. Aduh, ini kak, please deh. Lu pengen dulu masalah itu. Gak penting. Eh, denger ya. Gue tuh bakal bukti ya, kalo gue ini gak gila. Pokoknya, gue yakin pasti masih ada jejak dari orang itu. Lihat aja nanti. Kayaknya banget sia-sia deh. Tidak bisa ku lupakanmu, walau sedetikpun, bayangmu selalu usik hatiku. Tak bisa ku lepaskanmu. Tak bisa ku lepaskanmu, karena kau begitu berarti untuk hidupku. Kau hanya mimpi yang tak bisa ku miliki, sampai kapan ku menanti. Kau hanya mimpi yang tak bisa ku miliki, mengapa harus begini? Tunggu! Pokoknya gue gak mau tau ya, lo harus tanggung makan gue. Iya, iya, kak. Tenang aja deh lo. Terus pulang aja gue harus diantrin. Aduh, lo bawel banget sih. Iya, iya. Satu lagi ya. Kalo lo gak bisa buktiin cowok itu ada, lo utang sampe gue kocap. Oke, tapi kalo ternyata ada nih. Jadi, sebenernya saya ini adalah eksekutif muda. Kelihatan kan, mukanya masih muda banget. Hehehe. Tuh, apaan sih? Lo utang sama gue kocap. Eh, mana gak terbukti? Eh, liat dulu tuh. Coba-coba liat. Saya punya perusahaan. Maksudnya, saya bergerak di perusahaan. Ya, pokoknya saya punya adalah perusahaan. Bener itu orang ya? Iya. Hehehe. Dia ngapain di rumah gue? Oh. Peret. Hilang dah aku ucap gue ini. Dulu kan apa jadiinnya? Mikirin duit sih. Gue mikirin rumah gue. Pasti dia paling. Aduh, gimana ya? Terus kita gimana nih? Aduh, dia pasti macem-macem di rumah gue. Gimana ya? Gue ada ide. Ikut gue. Dan maksud kedatangan saya kesini adalah... Ngerasain lo. Emang enak. Macem-macem kalau di rumah gue. Em? Apa apa, Papa? Ngapain di sini? Kan lagi ngobrol sama tamu. Tamu? Ini... Ini tamu, rumah sama Papa. Tapi ini tuh orangnya yang waktu itu cinta ceritain, Ma. Pa. Ngaling ini. Dia belum sempet mengutarakan maksudnya. Padahal orangnya sopan, Pa. Aduh. Gimana kalau gak bangun-bangun ini? Mari kita laporin polisi lagi. Kak Cinta sih. Main pukul-pukul aja. Eh. Mana Kak Cinta tau sih. Tapi... Abisnya dia tuh kayak maling tau gak? Nyelonong masuk ke rumah. Seenak jidat. Kalau Cinta diapa-apain sama dia gimana? Ah. Lepai. Wow. Bis zum nächsten Mal. Bye. Tadis. Auf Wiedersehen. Bye. 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 Terima kasih.